Jalan Tol Kapal Betung Jalan Tol Kapal Betung Jalan Tol Kapal Betung Menuju Pelabuhan Bakahuni Dari Bakahuni lanjut lewat Jalan Tol Sampai ke Palembang Itu di akhirnya memang menggunakan Jalan Tol Kapal Betung Dan itu hanya 8 jam saja Jika dibandingkan dengan zaman dulu Jadi saya pernah dapat cerita Kalau dari Lampung sampai ke Palembang saja Tanpa ada Tol itu sekitar 10 jam Apalagi dari Jakarta sampai ke Palembang Ya mungkin itu lebih lama lagi Sekitaran mungkin seharian Nah kemudian Pihak-pihak yang terlibat di proyek Jalan Tol Kapal Betung ini adalah Yang pertama PT Waskita Sriwijaya Tol Jadi PT Waskita Sriwijaya Tol ini sebagai Pemilik proyek Kemudian Untuk konsultan perencananya Itu adalah PT Multi Pibeta Untuk kontraktor sendiri Itu adalah PT Waskita Karya Persarut TBK Dan untuk Konsultan pengawas Itu adalah PT Perencana Jaya Tapi dari awal Kepemilikan proyek Memang Sempat mengalami beberapa perubahan Jadi di Tanggal 18 November 2011 itu Ada PT Sriwijaya Makmur Persahda Yaitu Srim Dan ini merupakan Awal dari Pemilik proyek dari Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung Karena Berdasarkan PPJT Nomor 8 Tahun 2015 Yaitu 12 Oktober 2015 PT Sriwijaya Makmur Persahda ini Yang merupakan cikal bakal Dari PT Waskita Sriwijaya Tol Itu diberi mandat oleh Pemerintah Republik Indonesia Untuk membangun Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung Semanjang 111,69 Kilometer Nah Selama masa konstruksi Itu mengalami Beberapa perubahan Yang pertama itu Pada tanggal 12 Mei Tahun 2016 Kepemilikan Dari PT Wah Sriwijaya Makmur Persahda ini 60% nya Diakuisisi oleh PT Waskita Tolron Nah kemudian Nah kemudian Di tanggal 21 Desember Tahun 2018 Yang tadinya 60% itu Berubah menjadi 98% Jadi 98% Ini Diyakuisisi oleh PT Waskita Tolron Dan Akhirnya Berubahlah Namanya menjadi PT Waskita Sriwijaya Tol Nah Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung ini Total panjangnya 111,69 Kilometer Yang terbagi Menjadi Beberapa Seksi Untuk yang Seksi pertama Itu adalah Dari Kayu Agung Menuju Ke Palembang Tepatnya Itu di Daerah Jakabaring Itu Sekitar 33,5 Kilometer Dan Seksi Satu ini Sudah Beroperasi Jadi Jadi pada tanggal 1 April 2020 Pada saat Awal pandemi Itu Jalan Tol Kapal Betung Seksi Satu Mulai Dioperasikan Secara Gratis Tidak Dipungut Biaya Sama Sekali Dan Hal Ini Dilakukan Untuk Sosialisasi Kepada Masyarakat Sekitar Dan Itu Memang Cukup Lama Sekali Jadi Waktu Itu Memang Kita Bisa Menikmati Jalan Tol Kapal Betung Seksi Satu Ini Sepanjang 33,5 Kilometer Dari Karena Baru Akhirnya Pada tanggal 7 November 2020 Kemarin Ada Kebijakan Kalau Kapal Betung Seksi Satu Ini Mulai Dikenakan Tarif Nah Kemudian Selanjutnya Itu Ada Seksi 2A Seksi 2A Ini Akan Dibangun Dari Jakabaring Sampai Kekramasan Sebenarnya Ini Memang Sudah Selesai Dikonstruksi Dan Siap Dioperasikan Kemudian Selanjutnya Ada Seksi 2B Itu Dari Keramasan Sampai Kemusilandas Sekitar 24,9 Kilometer Dan Proyek Ini Masih Dalam Tahap Konstruksi Dan Akhirnya Itu Seksi 3 Yaitu Dari Mosilandas Sampai Ke Betung Total Panjang Itu Sekitar 44,29 Kilometer Dan Saat Ini Masih Dalam Tahap Konstruksi Tentu Tentu Saja Dari 111,69 Kilometer Jalan Toll Kapal Betung Yang Dibangun Ini Itu Akan Melewati Beberapa Struktur Karena Mungkin Akan Menemukan Sungai Terus Butuh Akses Penyeberangan Juga Misalkan Jembatan Penyeberangan Orang Atau Ada Jalan Akses Yang Terpotong Sehingga Harus Dibangun Jembatan Bisa Dibangun Jembatan Yang Melewati Di atas Jalan Toll Untuk Akses Warga Atau Jembatan Jalan Toll Sendiri Karena Jalan Toll Tersebut Misalkan Harus Melewati Akses Warga Atau Melewatin Sungai Atau Mungkin Juga Ada Jembatan Penyeberangan Orang Dan Lain Lain Atau Mungkin Sungai Sungai Kecil Juga Harus Dibangun Box Hal Sebetulnya Banyak Banyak Struktur Baik Jembatan Box Hal Hal Atau Box Tunnel Yang Dibangun Di dalam Proyek 111,69 Kilometer Tersebut Cuman Yang Paling Besar Itu Kita Akan Melewati Tiga Jembatan Besar Jadi Kalau Misalkan Nanti Proyek Jalan Tolkayu Agung Paling Bang Betung Ini Seluruhnya Sudah Beroperasi Tiga Seksi Sudah Beroperasi Kita Akan Melewati Tiga Jembatan Besar Jembatan Besar Yang Pertama Itu Jembatan Ogan Dengan Total Panjang Sekitar 1589 Meter Dan Jembatan Ogan Ini Menjadi Salah Satu Jembatan Tol Terpanjang Di Indonesia Kemudian Juga Jembatan Keramasan Total Panjang Sekitar 1217 Meter Dan Kemudian Ada Jembatan Musi Dengan Total Panjang Itu 1684 Meter Jadi Penamaan Jembatan Ini Berdasarkan Sungai Yang Dilawatinnya Seperti Jembatan Okan Karena Dia Dibangun Tepat Di atas Sungai Ogan Jembatan Keramasan Itu Untuk Melintasi Sungai Keramasan Begitupun Jembatan Musi Itu Dibangun Untuk Menyeberangin Sungai Musi Dalam Pembangunan Jalan Tol Kapal Betung Ini Terdapat Beberapa Tantangan Teknis Yang Harus Dihadapi Karena Disana Itu Memiliki Tanah Yang Cukup Lunak Seperti Yang Kita Tahu Tanah Ini Merupakan Komponen Penting Dalam Suatu Proyek Konstruksi Karena Tanah Ini Akan Menjadi Suatu Pondasi Dalam Hal Ini Pondasi Dari Sebuah Jalan Yang Ada Di Atasnya Jalan Tol Tersebut Akan Dibabani Oleh Beban Lalu Lintas Di Atasnya Jadi Kalau Misalkan Tanah Dasarnya Sudah Lunak Kita Akan Dihawatirkan Dengan Penurunan Tanah Yang Cukup Signifikan Selama Masa Operasional Dari Jalan Tol Kemudian Tantangan Lainnya Adalah Masalah Perubahan Muka Air Yang Cukup Tinggi Yaitu Sekitar 3 Sampai 4 Meter Jadi Saya Sempat Berkunjung Ke Salah Satu Permukiman Warga Di Sekitaran Jalan Kapal Betung Ini Mereka Itu Memiliki Dua Alat Transportasi Jadi Ada Motor Dan Juga Ada Perahu Ketek Ketika Airnya Pasang Mereka Menggunakan Perahu Ketek Sebagai Alat Transportasi Mereka Tapi Pada Saat Airnya Surut Mereka Menggunakan Motor Sebagai Alat Mobilisasi Mereka Kalau Kita Berbicara Tanah Tanah Ini Selain Kandungan Padat Di Dalamnya Juga Terdapat Air Dan Udara Air Ini Akan Keluar Dari Dalam Tanah Ke Permukaan Melalui Pori-pori Tanah Jika Ada Beban Di Atasnya Jadi Kebayang Teman-teman Dengan Kondisi Tanah Lunak Di Lokasi Proyek Jalan Tol Kapal Betung Kalau Misalkan Tidak Ada Treatment Khusus Jalan Tol Ini Nanti Setelah Beroperasi Akan Mengalami Penurunan Dan Mungkin Bisa Sampai Satu Atau Dua Meter Nah Untuk Mengatasi Hal Ini Ada Beberapa Metode Yang Dilakukan Di Proyek Jalan Tol Ini Tentu Saja Treatment Ini Berdasarkan Kondisi Kedalaman Tanah Lunak Karena Memang Tidak Sama Di Setiap Lokasi Treatment Yang Pertama Itu Adalah Soil Replacement Jadi Jika Tanah Lunak Itu Kedalam Sekitar Maksimum 3 atau 4 Meter Cukup Dilakukan Soil Replacement Saja Jadi Tanah Dasar Yang Lunak Tadi Kita Gali Kemudian Kita Ganti Dengan Tanah Baru Yang Memiliki Property Yang Lebih Baik Nah Kemudian Kalau Misalkan Tanah Lunak Itu Lebih Besar Daripada 3 atau 4 Meter Kita Kita Melakukan Treatment Preloading Atau Pakung Atau Mungkin Gabungan Dari Preloading Dan Pakung Nah Treatment Ini Dilakukan Untuk Mempercepat Proses Konsolidasi Jadi Si Tanah Ini Dipaksa Akan Mengalami Penurunan Dulu Mungkin Sampai 1 atau 2 Meter Selama Masa Konstruksi Jadi Pada Saat Nanti Tol Ini Dibuka Itu Tidak Akan Mengalami Penurunan Yang Signifikan Lagi Preloading Atau Pakung Ini Tidak Bisa Terpisahkan Dari PVD Repubricated Vertical Drain Jadi PVD Ini Akan Dipasang Di Tanah Dasar Sepanjang Kedalaman Tanah Lunak Jadi Kalau Tanah Lunak Itu Sepanjang 10 Meter PVD Ini Akan Dipasang Sampai 10 Meter Kira-kira Seperti Itu Nah Kemudian Si PVD Ini Akan Bertindak Sebagai Pori-pori Jadi Seperti Tadi Saya Jelaskan Sebelumnya Air Itu Akan Keluar Dari Tanah Ke permukaan Jika Ada Beban Di Atasnya Melalui Pori-pori Tanah Nah Dengan Adanya PVD Itu Akan Memperbesar Pori-pori Tanah Sehingga Air Ini Akan Mengalir Lewat Ke PVD Tersebut Nah Yang Dilakukan Untuk Mengalirkan Air Dari Dalam Tanah Melalui PVD Ke Atas Itu Dilakukan Reloading Atau Pakum Nah Untuk Menjelaskan Reloading Atau Pakum Ini Saya Coba Menjelaskan Dengan Menganalogikan Sebuah Air Yang Ada Di Dalam Gelas Air Ini Kita Bisa Analogikan Sebagai Air Tanah Yang Ada Di Dalam Tanah Kemudian Air Ini Kita Masukkan Sedotan Sedotan Ini Itu Saya Analogikan Sebagai PVD PVD Sendiri Itu Kita Pasang Di Atas Tanah Itu Berjarak Sekitaran Satu Meter Bisa Lebih Atau Kurang Tergantung Dengan Kalkulasi Geoteknik Dari Ali Geoteknik Nah Untuk Mengalirkan Air Tadi Dari Dalam Gelas Keluar Melalui Sedotan Itu Bisa Dilakukan Dengan Dua Cara Yang Pertama Kita Bisa Naruh Benda Terapung Di Atas Air Di Sekitaran Sedotan Karena Benda Terapung Ini Memiliki Berat Dan Dia Akan Menekan Air Sehingga Air Ini Akan Tertekan Untuk Masuk Kedalam Sedotan Dan Mengalir Ke Atas Nah Itu Yang Biasa Disebut Dengan Preloading Jadi Setelah Dipasang PPD Setelah Sedemikian Rupa Itu Biasanya Kita Timbun Lagi Tanah Di Atasnya Yang Bertindak Sebagai Pressure Untuk Menekan Air Yang Ada Di Dalam Keluar Melalui PPD Nah Kemudian Yang Kedua Itu Untuk Mengalirkan Air Dari Dalam Gelas Tadi Melalui Sedotan Keluar Itu Kita Bisa Sedot Jadi Seperti Kita Mau Minum Air Dari Dalam Gelas Menggunakan Sedotan Dan Kita Sedot Sedotannya Dan Itu Airnya Akan Terminum Nah Ini Kita Bisa Analogikan Sebagai Pakum Jadi Air Ini Akan Mengalir Lewat PPD Ke Atas Setelah Dikasih Pressure Melalui Pompa Pakum Seperti Itu Nah Proses Preloading Dan Pakum Ini Tentu Saja Akan Mempercepat Proses Konsolidasi Itu Kalau Di Jalan Tol Kapal Betung Ini Sekitaran Tiga Bulan Malamannya Untuk Proses Konsolidasi Itu Selesai Terus Bagaimana Untuk Untuk Pengaplikasiannya Di lapangan Apakah Kita Harus Menggunakan Preloading Atau Pakum Itu Berdasarkan Kedalaman Tanah Lunak Yang Ada Di Proyek Kita Kalau Misalkan Tanah Lunak Kedalamannya 3 Sampai 10 Meter Kita Mungkin Bisa Menggunakan Reloading Tapi Kalau Lebih Dalam Dari Itu Sampai 15 Meter Mungkin Kita Bisa Menggunakan Pakum Nah Jadi Proses Konsolidasi Ini Setelah Dipercepat Dan Itu Sama Sedemikian Rupa Dikasih Tekanan Dikasih Pressure Dia Akhirnya Akan Habis Keluar Ketika Konsolidasinya Tercapai 90% Itu Dianggap Sudah Mencapai Konsolidasi Dan Dilakukan Ke Progres Selanjutnya Ya Misalkan Setelah Tanah Itu Kemudian Ditimbun Oleh Tanah Di Atasnya Terus Setelah Itu Kemudian Ke Pondasinya Dari Mulai BSB BSA Kemudian Aspal Dan Lain-lain Kalau Menggunakan Apa Namanya Perkerasan Flexible Yaitu Aspal Tapi Tapi Kalau Perkerasan Kaku Kita Bisa Menggunakan Beton Untuk Lapisan Jalan Kita Nah Terus Bagaimana Dengan Tanah Lunaknya Kalau Misalkan Lebih Dalam Lagi Misalkan Lebih Besar Daripada 15 Meter Gak Ada Pilihan Lain Kita Harus Melakukan Pemanjangan Jadi Ada Di Jalan Kapal Betung Seksi 1 Ini Mungkin Kira-kira Di Sekitaran 4 Meter Sampai 6 Meter Dari Elevated Sebetulnya Karena Kondisi airnya Yang cukup Tinggi Muka Airnya Sehingga Kondisi Vakum Dan Peloading Itu Sangat Tidak Efektif Untuk Dilakukan Untuk Mengatasi Proses Penelan Tanah Di Sana Sehingga Tidak Ada Pilihan Lain Harus Dilakukan Pemanjangan Pondasi Tiang Panjang Di Sepanjang 2 Kilometer Itu Sampai Mencapai Tanah Keras Nah Untuk Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung Atau Kapal Betung Di Seksi 1 Yang Sudah Beroperasi Ini Ada 3 Akses Yang Sudah Dibangun Sebenarnya Jadi Akses Yang Pertama Tentu Saja Adalah Akses Kayu Agung Dimana Dia Bisa Keluar Ke Kayu Agung Atau Lanjut Ke Tol PPKA Pematang Panggang Kayu Agung Nah Kemudian Akses Selanjutnya Itu Akses Jajawi Nah Akses Jajawi Ini Sebetulnya Belum Dibuka Tapi Sudah Selesai Dikonstruksi Dan Jadi Dalam Waktu Dekat Akan Dibuka Untuk Akses Keluar Masuk Ke Tol Kapal Betung Nah Yang Selanjutnya Adalah Akses Jakabaring Yang Sekarang Dibuka Nah Sebetulnya Si Jakabaring Ini Itu Adalah Akses Sementara Saja Karena Nanti Pada Saat Seksi 2A Sudah Selesai Dimana Gerbang Tol Keramasan Sudah Dibuka Itu Nanti Akses Jakabaring Ditutup Jadi Nanti Aksesnya Kapal Betung Itu Sampai Ke Keramasan Sebelum Keseksi Lain Dibangun Kayu Agung Dulu Kemudian Melewati Jejawi Ada Akses Juga Dan Akhirnya Akses Keramasan Jakabaring Akan Ditutup Di Jalan Tol Kapal Betung Seksi Satu Ini Memang Jembatan Kecil Di Antaranya Jembatan Peduk Yang Melintas Di Atas Sungai Peduk Kemudian Ada Jembatan Terusan Jawa Yang Melintas Di Atas Sungai Terusan Jawa Ada Jembatan Lebah Pedung Kemudian Ada Jembatan Kelat Ada Jembatan Lubuk Dalam Dan Jembatan Lainnya Dan Sebagai Gambaran Di Jembatan Jembatan Kecil Ini Total Panjang Fondasi Paku Bumi Atau Fondasi Tiang Panjang Itu Sekitaran 40 Meteran Kira-kira Nah Itu saja Yang mungkin Yang bisa Saya jelaskan Untuk Jalan Tol Kahyu Agung Palembang Betung Ini Dan Kita Coba Nantikan Progres Selanjutnya Dari Mulai Palembang Sampai Ke Bentung Karena Pada Tanggal 15 Oktober 2020 Kemarin Itu Sudah ada Groundbreaking Untuk Kelanjutan Tol Kayu Agung Palembang Bentung Ini Jadi Akan Dibangun Dari Mulai Palembang Sampai Bentung Dengan Total Panjang Sekitar 69,19 Kilometer Jadi Kita Nantikan Saja Progresnya Dan Mudah-mudahan Total 111,69 Kilometer Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung Atau Kapal Betung Dari mulai Kayu Agung Sampai Betung Bisa Segera Terrealisasi Dan Harapannya Jalan Tol Trans Sumatera Dari mulai Lampung Sampai Ke Aceh Itu Bisa Segera Terkoneksi Pesan Terakhir Dengan Kita Mencintai Infrastruktur Indonesia Kita Juga Mencintai Indonesia Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Video ini Ada Manfaatnya Sampai Jumpa Di Video-video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai